Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mohon nasihatnya kepada seorang ikhwan yang bingung dirinya rajin kajian Penampilan sudah sunah namun syahwat sering susah dikontrol Ustaz Mau menikah namun belum kunjung tiba jodoh dan dananya Mohon nasihatnya Ustaz Nabi s.a.w sabda Ya ma'asyara syabab manistaqa aminkumul ba'a fal yatazawaj Fa innahu agadhu lil basar wa ahsanu lil farj Wa man lam yistafi'fa alaihi bis sawm Fa innahu lahu ija Wahai para pemuda Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, segeralah menikah Karena itu lebih menentukan pandangan dan lebih menahan kemaluan Dan siapa yang belum mampu menikah, hendaklah ia banyak berpuasa Maka pemuda seperti ini wajib berpuasa Ketika ia tidak mampu menikah namun dia takut jatuh kepada zina Berpuasalah, berbanyak puasa Dengan puasa Daud misalnya Yang kedua sibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat Jangan sibuk dengan hape Karena hape ini sumber keburukan di zaman ini Tidak ada sumber keburukan yang paling dahsyat dari hape di zaman ini saudaraku Ya Hape itu seringkali membuat habis waktu kita untuk hal yang tidak ada bermanfaat Hape membuat tidak berkah waktu kita Ya Maka sibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dengan ilmu misalnya Duduk di majista alim Berteman dengan teman-teman yang salihin Ya Dan berusaha mencari nafkah Mencari pekerjaan yang halal Ya Kalau antum sudah dapat Dan pekerjaan itu tidak harus bekerja di perusahaan Tidak harus Bisa dengan memulai dengan jualan Ya Antum belajar sedikit demi sedikit Belajar jualan walaupun jualan online Misalnya Ya sehingga punya Apa antum bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam Dunia bisnis Dari jualan Mereka-mereka yang sudah berhasil Lalu mulailah sedikit demi sedikit Supaya ada kemampuan untuk menafkahi istri Sehingga pada waktu itu ketika antum sudah mulai Dan antum sudah Ya Mulai ada Apa nama Namanya Ma'isyah Mata pencaharian Untuk bisa menafkahi istrimu Segeralah menikah Tawakal kepada Allah Kata Rasulullah Salatatun Ya hakkun ala Allahi an yu'inah Ada tiga orang yang pasti Allah bantu dia Siapa diantaranya An-Nafih yuridul afaf Itu orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya Tawakal kepada Allah Minta kepada Allah kekuatan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tawakal 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 Tawakal